Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ngomong-ngomong soal jisit tangan Jangan sembarangan jisit tangan ya Karena Kita harus menggunakan sabun Dan dibilas menggunakan air melalui Kira-kira kenapa sih Harus menggunakan sabun Bahkan WHO Menyarankan Bahwa penggunaan sabun jauh lebih efektif Daripada yang lainnya Nah, kiri-kiri ceritanya Sabun itu memiliki dua bubis Yaitu hidrokovit dan hidrokovit Hidrokovit itu tugasnya untuk Membersihkan kotoran yang ada di lemak atau minum Sedangkan hidrokovit itu Membersihkan kotoran yang ada di air Virus COVID-19 itu tersusun atas lapisan luar Lipid atau hemat Dengan adanya sabun Maka susunan tersebut akan hancur Dan strukturnya akan berantakan Dengan itu Dukai air Biar di dalam Untuk Mengelurukan Atau membersihkan Pada video kali ini Kita akan membahas Bagaimana cara pembuatan sabun Khususnya Ini pasti pembuatan sabun transparan Pada pembelajaran Masa semestinya Nah, pasti Saya akan melancarkan Bagaimana cara pembuatan Dari sabun tersebut Mari kita simpan Peset video berikut video Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang bisa bersyukur dengan kalian Salam sejahtera Untuk kita semua Semoga Dimanapun kalian belajar Tetap dalam kondisi yang sehat Dan semangat ya Untuk belajar Bersama kita Sekali ini Untuk memulai Bebelajaran hari ini Sebelum kita mulai Mari kita berdoa terlebih dahulu Silahkan Amanda Ya Amanda Aksel Silahkan bisa Pimpin doa bersama-sama Ya terima kasih Amanda Sudah berdoa Semoga pembelajaran ini Dapat berjalan dengan baik Nah nantinya Apa sih yang akan kita pelajari Yaitu adalah Pembuatan Sabun dan deterjen Nah khususnya Dalam hal ini Nantinya adalah Kita akan membuat Sebuah produk Yang berasal Dari Produk olahan dari minyak Sama Bahasa enak Untuk membentuk sabun Nah sampai sini Apakah ada pertanyaan Anak-anak Ya baiklah Kalau begitu Nanti silahkan LK yang sudah saya Bagikan di dalam Edmodo Silahkan kalian rancang Proyek apa yang Kalian buat Dan bisa kita Diskusikan langsung Via grup WA ya Sub indo by broth3rmax 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 Ya, dapat sekali. Jadi, faktor utamanya adalah faktor pemanasan. Faktor pemanasan menjadi sangat penting, utamanya dalam proses sekomunikasi. Kalau suhunya tidak mencapai suhu optimum, maka hasil produknya pun akan gagal atau produknya tidak akan menjadi bagus seperti ini. Nah, jadi demikianlah proses pembuatan sabun transparan. Semoga dapat menambah pengetahuan dan ruasaan kalian ya. Oh iya, jangan lupa selalu kondisi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Jadi, biolir untuk memutus mata lantai pemibaran COVID-19. Jadilah berbagi yang jujur, disiplin, sepatu, dan bertanggung jawab. Kunci keberhasilan proses pembelajaran adalah adanya kesadaran dari kita semua untuk belajar di setiap keterbatasan yang ada. Tetap semangat, optimis kita pasti bisa. Salam hebat, SMK bisa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!